musik 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 sayang kenapa dia lagi sih hei kenapa gue lagi do you think i'm funny enough? iya apaan sih emang yang tadi enggak ini gue mau ngomongnya kok dia lagi sih? ya hari ini Vicky mana? itu baru aja kena ya Vicky gak bisa datang lagi hari ini karena dia lagi kena masalah masalah apa ya kalo boleh tau gimana ya dia kena masalah ya namanya juga setiap manusia terus jangan punya masalah ya intinya kita doain aja lah mudah-mudahan bisa baik-baik gitu iya 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 yang gue tau sih kan dia selalu kena masalah ya jadi bukan itu hal biasa ya yang gue tau bukan sih gue tadi gue mau ngomong terakhir gue komunikasi sama dia tuh jadi sedih tau eh kenapa sih sedih-sedih tau gak suka ada gue Vy disini gak gue komunikasi sama dia ini tadi dia WA gue dia bilang gini katanya John dia bilang gue ditahan terus dia kenapa? terus dia bilang titip anak-anak gue ya gue bilang serius dia bilang iya John pakai tanda tangannya gini pakai tanda tangannya gini ya Allah kasian anak-anak gue terus gue bilang ditahan gimana terus Vyky bilang panjang ceritanya John panjang yaudah gue bilang yaudah John apa yang bisa gue bantu lu lu kabar aja insya Allah gue bantu terus gue bilang nanti adik lu atau keluarga lu kasih tau aja nomor gue kalau ada apa-apa gue bantu jaga diri baik-baik semoga Allah sebuah sebuah yaudah sejak tadi ngirim gue voice note bentar ya yaudah coba-coba nih dipegang dulu di play aja tadi gue udah gak bisa hubungin makasih ya John sebelumnya titip anak-anak gue aja gue segera mau di eksekusi ke lapas mungkin kalo gak lapas udah lu takjipin ansalam mbak ansalam ya John tetep semuanya terimakasih atas baik ansalam ini John titip anak-anak thank you assalamualaikum dia bilang dia mungkin mau dibawa ke lapas atau kemana ini terakhir dia udah kirim itu kapan dikirimnya hari ini? baru tadi dan dia udah tadi udah gak bisa dihubungin lagi udah dia cuma titip anak-anak dan sebenernya kejadian ini seminggu sebelum hari ini dia tuh sempet ke rumah gue ya waktunya tiba-tiba ke rumah gue eh gue mau syuting dong syuting apa aja dia bilang gitu akhirnya gue bikin podcast sama dia hmm terus tiba-tiba di podcast tuh dia ceritanya yang tadi kita bercanda-bercanda tiba-tiba dia serius dan tiba-tiba dia ngasih gue surat bahwa dia harus dipanggil ke polisian oke terus sebenernya lu tanya gak? gara-gara apa? ya sebenernya gue mau ngomong tapi kan takutnya privacy privacy oke ya tapi intinya hari ini gue kaget juga gitu ya buat Vicky semoga diberikan kekuatan ketahan keluarganya terutama sih ya ya semangat terus Vicky semangat amanah dari lu dari Vicky anak-anaknya pasti insya Allah aku akan jaga dan ini terakhir nih aku dapet dari temen-temen wartawan nih tadi sih udah terpublish sih ini ya udah udah gak bisa dihubungin ternyata dia udah disini udah ya udah mungkin dari selesai kan itu baru kemarin lho syuting bareng lho jadi kayaknya mungkin dia diserahkan ke kedaksaan tadi ini dapet dari dapet dari temen-temen wartawan sih dan setelah ini udah gak bisa dihubungin lagi Vicky nya dan terakhir ya lu tanya hubunginnya jam berapa Vicky? tadi jam jam 3 jam 3 jam 4 gue masih bisa hubungin dia udah gak aktif jam 4 anda terakhir setelah itu udah gak bisa dihubungin lagi dan gue gue hubungin tadi udah gak bisa centrangnya centrangnya cuma satu iya 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 berarti udah di mungkin influence kan udah disita mungkin buat temen-temen semua penonton setia oke bos kita sama-sama doain buat Vicky dan keluarganya semua juga Vicky diberikan kemudahan dan juga kita sebagai manusia tidak berhak menjajah apapun yes tujuh gue belum sampai keputusan pengadilan baru kemarin tadi itu baru selesai diperiksa dan dilimpahkan kegejaan oke sambil menunggu keputusannya tapi apapun itu gue doain yang terbaik dan amanahnya Vicky untuk dijaga anak-anak dan keluarganya insya Allah kita akan jaga amanah ya apapun itu ya terlepas dari apapun Vicky tuh Vicky ke aku pribadi ke keluarga kita baik ke temen-temen semua disini baik gitu jadi ya walaupun mungkin ya semua orang pasti punya salah ya tapi kita kan gak gak berhak untuk ngejudge ya ngejudge gitu dia salah apa tapi yang jelas yang aku tau pribadi Vicky tuh orang yang baik yes jadi orang yang kuat jadi semoga semangat buat Vicky semangat Vicky dan kita juga gak tau sampe kapan nih prosesnya dan kita juga belum tau sampe kapan kita bisa ketemu Vicky lagi yang pasti semoga lu sehat dan kita pasti kangen sama lu buat Vicky semangat terus Vicky semangat terus Vicky semangat terus Vicky lu pasti bisa kuat untuk melewati semuanya sedih deh ya udahlah sekarang iya yang namanya hidup harus berjalan Nat kita tetap jalanin rencana kita oke lu udah liat gay gue dong iya meskipun Vicky gak ada aku duduk aja ya sementara lu gantiin dia oke lu seneng gak gantiin dia ya lumayan sih tapi lu seneng gak sih emang gue iya gua seneng ada lu yang paling penting lu harus jaga kalo ratingnya jelek gua salahin lu ya yaudah oke ada ayo cepet hei awas lu ini pada ngapain sih ah shhh ayo kalo ada lu kasih tau gue ya oke kasih tau gue bos Raffi ada gak sebelah kiri eh lu kok gak ada senyata sih indang ya Allah pake ini dong ini lebih ampuh gua selepet lu itu dia binateng udah ada ayo udah kok ke belakang ya ayo ayo dua tiga iya ayo aduh 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 gue ada telpon lagi iya rapatar bentar nih papa lagi ada kerjaan nanti dulu telepon papa lagi oh baru nembak sekali udah telpon lagi saya sempet kamu aduh aduh halo iya bentar dulu ini papa lagi iya nanti papa lagi nembak nanti papa telepon ya oke oke siap siap ayo tembak lagi satu Vii ah yah maaf apa hahaha eh kok jadi lu yang hana sih lu ngapain lu halang halangin gua baru sadar sih ini tuh badak ya terus badak tuh dilindungin ah tika gak boleh berburu badak kalian pada ngapain sih gak boleh dong ini tuh kan badak bercula satu ini tuh dilindungi tau lah daripada aku berburu cewek salah lagi mending aku berburu badak gak boleh ini tuh satu alangka lu tadi katanya mau berburu sama gua kenapa lu ngalangin pas lu ngalangin duk jadi kena deh makanya eh eh hei kalian berdua eh mau gak dimarahin sama cewek cantik siapa yang berani marahin kita kita panggilkan siapa yang mau marahin kita kalo kita berburu badak sumanto nah sumanto beda sumanto mah bukan ini ada seorang seorang yang cantik banget dia itu sangat amat menjaga hewan-hewan terutama yang siapa tapi dia cantik dia cantik ini dia orangnya cewek cantik keluar dong tidur lah selamat selamat pulang Ketika kamu saja Ketika kamu Gak usah manggap-manggap gitu, biasa aja mukanya Halo, hai Cantik banget Makasih, apa kabar? Aku baik Mano Haro, long time no see I like you, you very very nice Mano, emang salah kalau kita berburu badak? Salah dong, ini kan salah Eh tapi, hewan apapun Hewan apapun tidak boleh diburu Hewan apapun Apalagi wild animal seperti badak yang sudah dilindungi Kita harus preserve Kalau kita berburu wanita cantik seperti kamu Bapak, ini udah ada istri bapak Sakit perut, bagus Emang tidak boleh diburu Ada hukumnya, ada low-nya Ini siapa sih? Mano Haro, hati-hati ya sama dua cowok ini Mano Haro, ini bukan badak, ini tukang kendang Tapi Enggak ada, enggak ada, enggak ada Mano Haro Mano Haro, lu kan udah sempet vakum agak lama ya, kita jarang liat lu Dan kabar tahi dari lu adalah, lu menjadi duta satwa Iya Apa yang membuat lu menggerakkan, lu pengen jadi duta satwa Iya Kenapa gak jadi duta sampo? Bukan duta satwa sih, tapi pertama-tama memang sudah keluar dari dunia entertainment Kamu udah keluar dari dunia entertainment? Udah lama sih, dari tahun 2013 Kenapa kamu kan cantik? Pasti banyak produser yang pengen kamu main film, jadi host Kenapa kamu? Aduh aku aja kalau jadi produser pengen kamu jadi Ya memang Gila, gila, gila Kenapa sih? Bukan passionnya disitu aja, dan saya rasa masih banyak hal yang lain yang ingin di eksplor Jadi, 2013 berhenti mulai usaha sendiri Dan sebenernya bukan jadi duta hewan, tapi aktif jadi relawan di organisasi yang melindungi hewan-hewan liar Oh kamu jadi relawan? Kalau lewat relawan itu berarti gak dibayar, gak ada bisnis apapun Kamu rela diri kamu sendiri untuk melindungi satwa-satwa yang harus kamu lindungi Untuk bantu-bantu organisasi Satwa aja dilindungi gimana kamu cowoknya? Waaaah Eh, kalau ngomongin satwa yang dilindungi itu apa aja sih selain badak? Badak? Badak, burung kasuari Baru kasuari Itu apa tuh? Aku lihat kembuaya ya Oh enggak, itu ular Ular? Iya, dilindungi juga Ular, piton, kamu gak takut? Enggak Kalau kamu diginin gimana? Enggak Kan udah ada trainingnya ya sama handlernya Sebenarnya kita gak sembarang ngambil Sudah ada trainingnya Dan itu tadi foto di sebuah hotel di Bali Namanya Hotel Melka Yang Stenggar udah tutup Dan hewan-hewan disana yang kondisinya sangat buruk Sudah direlokasikan dan dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih oke Padahal tuh kamu tuh dulu kan main sinetron, main film Kamu gak sayang meninggalkan dunia entertain kamu Mungkin itu menjadi sebuah pengalaman ya in my life Tapi sekali lagi memang bukan passion bukan hatinya disitu Jadi saya rasa 3 tahun udah cukup lah Oh iya pak Pak Raffi mohon maaf nih, saya mau nanya nih Ini itu buaya kok didudukin ya? Buaya didudukin Jangan-jangan aku nanti didudukin Buaya Aku kan buaya Aku juga mau Eh lu mau Itu kok buayanya didudukin sih? Itu memang prosesnya seperti itu Buaya tersebut kami mau di check up sama dokter hewannya Lalu direlokasikan ke tempat yang lebih pantas lah untuk buaya tersebut Oke Jadi memang sistemnya kalo mau dipindahkan Mulutnya harus diiket Ya harus dipegang dulu Dipegang Tapi bedanya buaya ini sama buaya buntung apa ya? I can't answer Lucu gak sih? Lucu, lucu ya Lumayan, lumayan Oke Itu buaya darat Eh itu buaya beneran Ini buaya darat Ini buaya buntung Gak Tapi kamu gak takut Pernah gak sih punya pengalaman Maaf nih tiba-tiba kamu diginiin Iya Gitu sama buaya Gimana? Waduh Sama Wow Gimana Manu? Gimana Manu? Mas Raffi Aku seneng kalo Gada Gimana? Gimana? Sama buaya sih Thankfully Knock on wood Gak pernah ya Tapi sama si Amang pernah di Sama si Amang? Dijambak rambutnya? Gak tangan ya Mereka kan cukup kuat ya Sudara gak? Luka gak? Luka dikit Ya ampun gak apa-apa kan sekarang? I'm okay Social distancing Maaf Maaf Manu aku Hei Hei Apa kamu? Udah lu jangan gak ada Udah gak apa-apa Udah Tapi sekarang saking kamu tuh menjaga hewan-hewan Kamu juga jadi vegan ya? Vegan udah cukup lama sih Sebelum terjun di Jadi relawan Udah sekitar 6-7 tahunan lah Jadi kamu juga vegan gak pernah makan-makan hewan lagi Iya Terus juga kamu gak pernah mau pake Kosmetik yang ada bahan-bahannya dari hewani Iya Sampai kamu juga gak mau pake baju-baju yang memang Ataupun Iya Tapi kalo baju-baju atau tas-tas yang Saya beli sebelum menjadi vegan Masih disimpen sih Masih kamu disimpen Sayang juga kan Tapi berasa gak sih semenjak lu jadi vegan Lu bener-bener jadi lebih sehat Jadi lebih Berasa gak badan lu lebih Yang paling keliatan setelah jadi vegan itu Daya tahan tubuhnya jadi Lebih kuat Lebih kuat ya Biasanya kalo sekitarannya ada yang flu Langsung kena ini udah Oke 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 Thank God lama Eh tapi lu Tapi lu percaya gak Si Manohara ini kan cantik banget nih Yes Keliatan kan di high class banget Banget Tapi percaya gak katanya Manohara Sukanya makannya itu di warteg Gak mungkin Kamu gak takut makan di warteg Takut kenapa ya itu kan Kamu gak takut makan di warteg Enggak sih aku rasa itu hal yang biasa Dan banyak juga kok temen-temen yang di dunia entertainment juga pada makan di warteg Kalo di warteg menu andalanya apa? Kalo di warteg menu andalanya apa? Kenapa suka di warteg? Karena untuk menemukan menu vegan untuk sehari-hari itu sangat mudah Sudah ada tahu Tahu Temur tahu Tempe oreg Jengkol suka gak? Jengkol gak suka Oh gak suka Kalo petes suka Oke kalo sama aku Apaan sih Munak? Apaan sih lu? Apaan sih lu? Lu Lu kalo mau godain cewek belajar dulu sama gua Iya 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 Gak maksud lu Manoh tapi kamu inget gak? Katanya kamu tuh pernah makan di warteg Terus kamu lupa bayar Bukan aku sih itu Bener ini kamu Karena ada yang ngadu ke kita Oh iya Di investigasi oke bos Dia bilang Manohara lupa bayar Waktu dia makan di warteg Bener Aku tidur Oh Lu jugit balik Jahat banget Kalo ada cewek aku semangat Jahat deh lu Coba jugit balik Sekarang ya Ayo Wah Wah Salah keren Pokoknya abis ini Kita akan ngobrol sama Manohara Katanya bakalan ada orang yang mau nagih sama dia Karena dia lupa bayar waktu makan di warteg Jangan mau makan Tapi oke bos Siap bos Kita kembali lagi di oke bos Siap bos Onat Oke bos Siap bos Oke bos Siap bos Oke Oke bos Siap bos Oke bos Siap bos Ini beneran nih Manohar Manohar gak ngaku kalo dia ternyata Belum bayar warteg waktu itu Kita akan bagikan ini dia Ibu-ibu warteg yang mau nagih uang yang belum dibayar sama Manohara Silahkan Ibu-ibu Masuk Halo Bu Mbak apa kabar Ini ibu-ibunya ya Siapa namanya Bu Ibu-ibu Siapa sih namanya Ngatiam Ibu Ngatiam Ibu Ngatiam Mohon maaf nih Mohon maaf Emang belum bayar warteg Ih kata siapa mas Ini justru kalo bayar tuh selalu lebih Kalo yang ini? Kalo kamu Kalo kamu Kamu siapa ya Kaya gak pernah Aku rafi amat nih artis Masa kamu gak tau Lah gimana sih informasi ketanya dia gak bayar warteg nih Manohara Gatau kok atibu bayar Kalo dia sama bayi Suka kasih saya uang lebih Kalo dateng sama cowoknya Eh Hehehe Amat cowoknya Emang cowoknya Emang warteg sama cowoknya Emang warteg sama cowoknya Kau sama Manohara boleh Loh ibu kenapa? Kenapa ibu marah? Gapapa Saya boleh duduk? Ya silahkan bu Silahkan bu Maaf nih Jadi informasinya salah Ternyata Manohara itu gak pernah ngutang sama ibu Warteg Tapi lebih ke? Kalo kasih uang banyak dia Iya tanya Lebihan buat saya model besok Soalnya kalo gak dia Saya gak ada yang laku Cuma dia doa yang makan Oh kasihan ibu ya Aduh Tapi tadi emang Ibu wartegnya bilang Suka pernah dateng sama cowok Emang kamu udah punya cowok? Aku cemburu nih Aku tuh Aku tuh denger gosip Aku cemburu nih Katanya tuh Manohara Suka sama vokalis Bener ya? Ini juga vokalis nih Aku juga tatoan Manoh Manoh Aku juga vokalis Aku vokalis BBB Eh Mas-mas Bukannya BBB udah bubar ya? Kenapa sih? Sensiti banget sama gua Orang Udah bubar Kamu itu ibu warteg ya? Mau aku godo-godo yang cewek Kamu gak ada urusannya ya? Eh tapi Manoh emang Tipenya tuh yang bad boy bad boy gitu ya? Anak Ben I know Aku nanya Enggak Enggak Emang aku mau Loh Daddy kobu Daddy kobu siar aja Kalo nanya tuh kan deket Ya udah Manoh emang kamu ada rencana mau nikah Urur berapa sih? Mau nikah Kan maksudnya nih ada Perasaan gak sih kamu Trauma dalam pernikahan gitu? Enggak Emang pernikahan tuh ribet Suka berantem saya juga pusing Kalau menurut kamu Kalau menurut kamu gimana Manoh? Kenapa? Enggak ada trauma Buarteg 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 Enggak kan ini Yang nonton kan ibu-ibu Mungkin juga ada yang pernah Misalnya gagal dalam Masa lalu Biar Biar mereka bisa membuka dirinya Mungkin kamu Buarteg Lu diem dong abis Buarteg Lu udah pernah nikah belum? Eh Mas Lu udah pernah nikah belum bu? Mas Buarteg Punya suami gak? Ya aku lagi disini mas Itu suaminya? Iya Haha Paling suami lu karaoke kalo gak pijit Gue tau tuh Kalo Manoh kan Sekarang kan pasti banyak Banyak cowo nih yang deket-deketin kamu nih Kamu Tipe cowo kamu tuh seperti apa sih Kalo aku boleh tau Bad boy Aku gak ada tipe sih Bad boy Gak ada tipe Gak ada tipe Eh aku gini masih bisa gak? Well you know one of my exes gak? Yeah I know your ex Gua tau mantanya dia Hahaha My friend Ya aku kan sama dia udah lama Iya Ini ngapain sih dia disini ibu Bu Udah selesai naginya belum? Kalo udah pulang Jaga wartegnya Gak apa-apa sih emang Disini orang saya dibayar disini juga Ini juga ada pernah viral postingannya tentang Iya Dari Manohara itu Larangan pelihara Monyet Iya gak? Apa? Dimana? Coba diulang Larangan pelihara monyet Ya gak apa-apa Kan dia reguler Iya Nih liat nih Looking to visual Ini Kalo itu program Jaan Jakarta Animal Aid Network Jakarta Animal Aid Network Oke Ya itu bisa di Google di Instagram juga ada Jadi mereka punya program yaitu rehabilitasi ex topeng monyet Oh Kaya rehabilitasi ex topeng monyet Iya Topeng monyet kan sekarang di Jakarta sudah ilegal Dan ini juga banyak sekali ex yang bekas pet Karena orang itu gak tau mereka liat pet lucunya pas kecilnya doang Tapi sebenernya begitu mereka udah 3 tahun sudah mature Itu sudah tidak bisa lagi digendong-gendong udah agresif Jadi kebanyakan antara dirantai sumur hidup dikandangin sumur hidup Oke oke Jadi gue pengen nanya dia emang berarti kalo ada topeng monyet itu sebenernya dia tuh melanggar ya Sudah ilegal sekarang iya Oh gak boleh ya Di Jakarta sudah ilegal Because of Memang itu melanggar banyak sekali Sebenernya di Indonesia ada undang-undang yang menjaga kesejahteraan ewan Tapi sayangnya kurang di-inforce Oke Dan Jaan sudah 10 tahun lebih fight untuk topeng monyet Akhirnya tahun 2014 dihentikan oleh Pak Jokowi Gak boleh jadi monyet itu memang waktu kecilnya kan kelihatannya lucu Lucu kan Iya Kalau monyet itu yang kecil itu udah 3-4 tahun Dia memang harusnya di kembalikan ke alamnya sesuai dengan dia supaya bebas kan Dan tidak bisa langsung itu Itu monyet-monyet ex topeng monyetnya Proses rehabilitasinya kurang lebih 4 tahun Supaya mereka bisa dilepaskan kembali Bo mereka 4 tahun juga direhabilitasi dulu Iya harus Raktunya bukan narkoba aja Mas Mas bener-bener ngerti apa Polo-Polong ngerti? Ngerti lah Bo Ibu kalau udah gak ada keperluan Ibu mendingan ke belakang lagi aja jaga wartegnya Ya kenapa warteg saya jual aku udah ati Katanya tadi gak ada yang beli daripada ibu disini Ibu ngeganggu penglihatan Maksudnya ibu disana Ini yang bagus disini Gila Lagi 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 Kita gak boleh menyiksa-menyiksa hewan ya Yes Apalagi menyiksa hewan terus-menerus Karena hewan atau binatang adalah ciptaan Tuhan Yes Benar Ciptaan Tuhan Betul Ya memang harus kita lindungi Nih Ini kita lihat yang pernah terjadi di Indonesia Looking to visual Kasus kekerasan yang dilakukan oleh manusia kepada hewan Terus saja terjadi hingga saat ini Seringkali penyiksaan terhadap hewan-hewan ini dilakukan Hanya untuk keserangan sesaat dan keuntungan pribadi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Beberapa kasus sudah kami rangkum untuk pemirsa setia Okebos Dan semoga kita tidak meniru kejahatan yang mereka lakukan Pada bulan November 2019 Seekor gajah Sumatera berusia 40 tahun ditemukan tewas di Riau Dengan kondisi tragis karena sebagian kepalanya hilang Petugas menemukan belalai sang gajah terpisah 1 meter dengan bangkainya Sedangkan guidingnya sudah diambil oleh sang pelaku Kucing adalah hewan yang lucu dan mengemaskan Mirisnya seorang pemuda di Pontianak mengani ayah kucing yang bernama Bunga Dengan cara menusuk matanya Sang pelaku mengaku melakukan hal tersebut karena mendapat bisikan gaib Sepasang orang hutan yang terdiri dari induk dan bayi Disiksa dengan sadis di kebun salah satu warga di kota Sabulus Salam, Aceh Bayi orang hutan ini mati akibat disiksa dengan luka tembak sebanyak 74 titik Sedangkan sang induk berhasil selamat dan harus mendapatkan perawatan intensif Kejaman juga terjadi ketika para satwa liar hendak diperjual belikan Salah satu contohnya adalah burung kakak tua jambul kuning yang keberadaannya dilindungi karena mulai punah Burung kakak tua biasanya ditangkap dari alam dan diselundupkan dengan cara dimasukkan ke dalam botol air mineral bekas Terima kasih Terima kasih Janganlah kaya gitulah Ini ya kita punya Manohara ini bangga loh karena kamu jadi pahlawan untuk hewan-hewan Makasih Banyak jarang banget orang yang punya sense of belonging seperti kamu Banyak juga kok semua orang di jaan, di garda, swatwa, banyak organisasi di luar sana yang memang dedikasikan hidup mereka untuk menjaga satwa-satwa di Indonesia Aduh coba dong kita ceritanya reka adegan kalo Manoh menyelamatkan hewan yang diganggu Coba nih Ini ada nih Hei Nih coba nih Ini contoh nih Hei Hei Manoh Emang gajah boleh didudukin gini Enggak sih tidak boleh Tidak boleh Dan saya harap juga dengan adegan ini penonton-penonton juga tidak jadi munculkan ide bahwa lucu untuk menaikkan gajah Ya tuh gak boleh Turun turun lo turun Gak boleh Turun Aku gak boleh kan naik kaya gini ya Gak boleh Turun 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 Ini sebenernya bukan gajah ini Ini apa sih? Ini saya mau turunnya gimana ya pak Coba turun dulu Tapi sebelum turun akan gendang Gak boleh Turun turun Ini turunnya gimana gue takut Turun turun Gak boleh Turun ya Ya Allah ya Allah Nat 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 Ntar lo Ntar lo ini siapa sih? Ini bukan gajah ini Coba Buka buka ini siapa sih? Ya kan Vicky lagi yang ngasih prank ke kita Mana ada gajah kan gak boleh masuk kesini Vicky Jangan-jangan Vicky ya Wah Vicky nih Hei Vicky Naik 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 Jangan-jangan Vicky nih Vicky Vicky Ini Vicky nih Vicky Vicky Ini siapa sih? Vicky nih kayaknya Vicky ya Vick Ewos pantatnya Gak boleh kan Mano naik naik aja gitu gak boleh ya Gak boleh kan Gak boleh dan ini juga jadi contoh yang baik Orang kadang pikir kalo animal parks itu adalah sanctuary Tapi cara membedakan sanctuary yang betul dengan sanctuary boong-boongan yang hanya mengeksploitasi hewan adalah salah satunya contoh untuk gajah tidak akan bisa dinaiki itu gak boleh Kalau lumba-lumba misalnya tidak boleh berenang bareng Lumba-lumba gak boleh berenang bareng? Itu bukan sanctuary namanya itu adalah eksploitasi hewan itu untuk duit ujung-ujungnya Oh jadi berang gitu gak boleh sama lumba-lumba Itu eksploitasi hewan Even naik gajah kayak tadi di tempat wisatapun tuh sebenernya gak boleh Tidak boleh ya Itu melanggar ada yang namanya 5 freedoms 5 kebebasan hewan Oke Yang sudah menjadi standar global Oke Kalau sirkus gimana sirkus? Sirkus sama dan untungnya sekarang semakin banyak awareness semakin banyak sirkus yang sudah berhenti memakai hewan-hewan ya Oh iya bener kemarin kita kemarin waktu itu terakhir liat nonton sirkus udah gak ada hewan Iya udah gak ada hewan Eh lupa gue mah itu tadi buat Eh lupa Ini Vicky ya Gue lupa Ini siapa sih ya Gak bisa Iya Vicky Ini prank nih Gak bisa dibuka tapi katanya Vicky Ini Vicky bukan sih Bukan ya Gak bisa ini takut ah Oh gak bisa dibuka udah Gak bisa dibuka Gue udah seneng-seneng Vicky Kalo Vicky lu gak nganggur lagi dong Nah Aduh tapi inget ya Maksudnya gak boleh kita kayak Ya kalo kita udah dapet Informasi jadi Jadi kan ada pengetahuan Tapi gue bener-bener gak tau lo Vy kalo misalnya kita naik gajah Itu bener-bener melanggar Soalnya gue sering banget liat kan Kayak tempat hiburan pariwisat Even tuh di luar negeri juga gue masih sering liat deh Anak kecil naik gajah Dan kalo diperhatikan itu Hewan-hewan tersebut banyak sekali tanda-tanda stressnya Ya antara lalu-lalang jalannya Atau apa Mereka kan di trainingnya dengan kekerasan ya Dan the only way to train a wild animal itu Tidak diberikan makan Jadi diberikan makan begitu Mereka melakukan apa yang kita mau saja So it's a really cruel Unnecessary thing Jadi kasih makan tuh saat dia Ayo lompak Abis lompat baru kasih makan And that's wrong ya Of course Of course lah Like you only get food after you've done the show Iya 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 Tapi intinya kita harus sayang lah Mbak Binateng lah Bu Artek Udah ibu kembali lagi lah Udah ibu jadi gak enak sih saya ngobrolnya Enggak Kalo gitu abis ini juga kita akan kedatangan artis bintang tamu Yang kalo Manohara kan vakum jadi artis Sekarang dia jadi relawan Saya minggir dulu ya Hah? Minggir dulu Ya udah mau iklan percuma dari tadi Saya kan mau ngobrol bebas Ya udah kalo gitu siapakah artis yang vakum Tapi sekarang dia menjadi tukang ojek online Tapi apapun itu dia hebat Kerja yang penting halal dan semangat yang luar biasa Tetap di Okebos Banyak artis yang memang vakum dari dunia hiburan Selain Manohara Yang kita lihat siapa aja artis yang vakum di dunia entertainment Dan lihat yang pertama Keberuntungan dan nasib baik tidak dimiliki oleh semua artis Sempat terkenal dan menjadi idola Tidak menjamin karir para artis ini akan selamanya berada di atas Berikut ini beberapa artis di Indonesia yang namanya sudah menghilang di layar kaca Dan memutuskan untuk beralih profesi Bagi para penggemar sinetron Tentu familiar dengan wajah Leilisa Gita Terkenal melalui peran antagonisnya Kini Leilisa Gita beralih profesi sebagai penjual singkong khas daerah Padang Ronny Dozer Namanya sempat melambung tinggi ketika tergabung di dalam program acara ekstravaganza Sepi tawaran membuat Ronny memutuskan alih profesi sebagai supir taksi online Ken Ken Yang memiliki nama lengkap Herning Sukendro Sempat berada di puncak karirnya ketika berperan sebagai Wiro Sableng Lama tidak terdengar kabarnya ternyata Ken Ken terjun bebas beralih profesi sebagai petani Yang terakhir ada Bobby Joseph Sinetron yang dulu dibintanginya membuat Bobby Joseph menjadi idola remaja pada masanya Siapa sangka aktor tampan ini memilih menjadi supir ojek online untuk menyambung hidupnya Ini mah aku dulu suka banget nontonin Yang mana Tukul Buka Siapa Yang ini kamu dateng Emang kamu doang bisa gara-garain cewek Iya tapi kan yang namanya hidup artis itu kan kesannya glamour Tapi kalo artis lagi yang ada job juga kita bisa aja mengerjakan hal yang memang Lu pernah gak? Pernah punya sampingan ngerjain apa gak? Kebetulan bapak gue kaya banget jadi gue sakai Sombong ya? Sombong gak? Mana arah? Antara sombong sama honest That's not Kita ngapakan ini dia yang lagi vakum dan juga sempet bantir-stir jadi ojek online atau grab ataupun mobil online Kita ngapakan Baby Bobby Joseph Ganteng ya? Sini eh Bobby duduk sini aja Duduk sini Jangan Jangan Bob Jangan Bob Kenapa? Gak boleh gudah-gudahin Ini bukannya apa-apa Kamu jangan gudahin si Bobby si Bobby dudak dia nanti kamu Aduh ya kamu gak tau Ayo Bob duduk Bob Iya 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 Kalo manuhara vakum dia akan menjadi relawan Kalo Baby Joseph vakum kemarin bener Bro gue pernah baca juga lu jadi ojek online atau supir mobil online sih? Sebenernya sih lebih ke supir mobil online Itu bener? Itu bener? Ya kan bapak tau sendiri pak Kalo lagi gak ada callingan Ya kita mau ngapain Saya punya keluarga Saya butuh makan Ya udahlah coba-coba Tes-tes Ternyata penghasilannya pun bagus Ya sudah Lumayan ya kalo jadi mobil online gitu Lumayan Sehari bisa dapet berapa tuh Bob? Sehari 1 juta gak mati 1 juta bisa dapet Ya lumayan kalo 30 hari 30 juta Iya dong ya Iya makanya maksudnya Ya lumayan Itu yang hebatnya orang Orang tuh jangan mentang-mentang artis Sepertinya artis tuh manusia juga ya Iya Kalo dia gak ada job Ya dia gak punya duit juga kan Bob Iya lah Dan satu lagi Berarti pekerjaan apa aja tuh sama aja Asal mau kerja ya Sebenernya pekerjaan apapun itu Jangan dilihat dari pekerjaannya Betul Tapi usahanya Gitu Ngomongnya dikit ya Tapi lu ada pressure gak? Kan lu dulunya berarti artis Seperti pas lu bantuin setir lu kayak ada rasa Aduh orang ngomong apa ya Iya maaf nih Bob Nih saudaranya Anwar Fuwadi mau ngomongin baju Nggak ngasih Lu Lu Anwar Fuwadi Nanti om Anwar gua undang sini Itu baju lu sama kayak pelamuian Maksud gua mau kayak Bruno Mars Oh iya Bruno Mars kayak om Anwar Fuwadi lu Gimana Bob? Iya Bob Lu pasti punya pressure itu dong Lu dulu shooting Ada gengsi gitu gak? Kalo gengsi Gini Gak ada gengsi? Gak ada sih Lebih ke pride lu aja agak gimana ya? Enggak Enggak juga? Enggak Karena menurut gua selama gua gak Ya mohon maaf ya Gua gak 378 Gua gak ngapa-ngapain Yang gua lakuin halal Kenapa enggak gitu Jadi lu buang gengsi lu bodoh amat Iya lang It's halal right? Iya gengsi Intinya pada saat itu Kalo gua gengsi Gua gak makan Wow Gila ini bokel sih Jadi lu Waktu itu penumpangnya Kaget gak sih pas Ih ternyata Kata si penumpangnya Itu artis tuh suka ada gitu-gitu gak? Ada sih Iya terus gimana gimana? Ya udah Gua bilang cuman Bukan mirip aja kali Bukan mirip aja kali Sampe gua diliatin Kaca udah gua Giniin deh Tetep aja diliatin Kan ekor mata kan pasti keliatan Yaudah sampe akhirnya Dia turun Mas foto dong Oh yaudah mau gak mau deh Iya Gak tauan dong Ya udah gitu Halo Tampang kayak Bobi gini kan Kalo dia nyetir gini Tetep aja artisnya ada Bener Kalo lu yang nyupir sama orang Gak ada ngeh Gak mungkin pak Gak sih Bapak tau saya Ayo Berarti besok Apa bukan youtube deh Sebulan sekali Saya ada trendingnya kok Ciela Trending juga numpang lu Ampe Desta Ampe Vincent lu Mulai besok Mulai besok aku mau Pake ojek online Gak usah ada syupir lah Bukan ojek online Mobil online Maksudnya online aja gitu Boleh gak? Ya boleh lah Kalo sama Bobi boleh Nanti kali ketemu Ya pas kamu Bobi aku mau mana ya Pak Eh saya mau siapa? Hah? Tukang kendang lagi Tukang kendang Kendang Capek Tapi Bob Terakhir kali lu main sinetron Kapan? Udah lama banget Kalau sinetron tuh udah lama Cuman FTV sih 2019 awal Itu masih kok Masih ya? Masih Eh kalo jadi mobil online gitu Sehari kerjanya udah jam berapa Jam berapa lu ngambil penumpangnya? Dulu itu gua kan jalanin cuman Satu tahun ya Bahkan gak sampe satu tahun Eh Ya dari Gua sih lebih suka malem Karena kalo siang Itu kan macet Gua malem jam 12 keluar Jam 9 pagi balik tidur Oh udah jam 12 malem keluarnya Terus kalo misalnya Lu lagi belum dapet penumpang Lu nunggu gitu di pinggir jalan Atau jalan aja? Engga Tunggu di rumah lah Oh nunggu di rumah Nunggu di rumah sambil ngopi Kalau misalnya udah dapet Baru gua jalan Gitu Eh Bob Kita tuh pernah punya mantan yang sama tau Hah? Iya siapa? Jadi pas gua SMA lu main sinetron Lu kenal Emang iya? Lu kenal Noni gak sih? That's malah Oh iya? Siapa ya? Siapa mantan lu? Mantan gua ada dulu namanya Noni Noni? Noni Mantan lu juga ya? Engga bukan Engga 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 Dulu mah si Bobi pernah ke rumah gua dulu Dibak pulus Waktu dulu ngapeling si Nana Engga 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 Wajar lah Si Nana Jangan liat kakaknya aja play group Gimana ya udah Kita akan liat ternyata Onat dan Bobi mantannya sama Iya pas gua SMA ya Kalo Mano mantannya siapa Manohara? Nanti aku akan kasih tau Oke kita akan cari tau Karena orangnya ada di Si Noni ada di 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 sini Oke bos Bobi Yosef Dan juga katanya Bobi Yosef pernah jualan di pinggir jalan Sampai menikah muda di umur 24 tahun Looking to visual Tak lagi muncul di TV Bobi Yosef kini jadi ojol Dan jualan di pinggir jalan demi menafkahi keluarga Tapi gue angkat topi sama lu Lu salut buat keluarga lu Itulah laki-laki Oke Engga boleh Lu 24 tahun kemarin Nikah bro Gue gak tau lu pernah nikah Sekarang umurnya berapa? Sekarang 29 Lu nikah terus bisa? Bisa Sekarang udah duda Duda Mau nikah lagi? Doa Anak berapa? Anak 3 Anak 3 Wah banyak banget 5 tahun 3 Anak 3 Pantes anak 3 dia tapi apa Dia jadi ojol Dia jadi apa Dia tanggung jawab sama anaknya Itu paling penting Anak ikut lu? Anak 3 Anak ada yang ikut Cuman ada yang sebagian sama mamanya Tapi ya Gue gak tau lu udah nikah kemarin bro Iya Anak lu 3 Kita aja kalah lu Tahu aku berarti ya? Satu, satu, dua Kan satu, satu, tiga Lu tau gak apa yang kurang? Apa? Dua Itu iklan Itu iklan Itu iklan Waduh pestaan lucu loh iklan Tapi Bob Lu pengen jadi artis lagi Atau mau jalani bisnis? Kalau sekarang sih memang lagi Jalanin bisnis juga sama rekan di Adalah rekan bisnis Itu dari lengkera healthcare Tapi mau syuting tetap? Syuting tetap? Apapun itu yang penting halal lah ya? Yang penting halal Menghasilkan dan bisa untuk Maaf nih kemana lu bercerai itu bisa? Apakah karena ekonomi lu atau gimana? Enggalah Engga ada masalah ekonomi masalah pribadi Engga ada masalah sama sekali Engga Tapi memang gak cocok aja Tapi lu mau married lagi nih Kira Doain aja Tapi lu gak bilang sama nyokap Lu waktu jadi ojol Mau mobil online gitu gak? Nyokap tau lah Tau lu tetap? Tau karena kan dia nyiapin kopi malem-malem Oh mamanya hebat tuh Orang tua apapun itu Dukung Dukung anaknya yang penting Anaknya kan dia gak nyolong Yang penting apalagi terutama anak laki-laki Yang paling penting adalah tanggung jawab buat keluarganya Ya aku bertanggung jawab sama kamu meskipun aku genit Mano Halo Mano gimana ke depan ini Mano Hah bosan Mau niklah Mau cari jodoh atau gimana Aku siap nih Mano Siap doain Siap doain Siap doain Lu selesai ngomong udah di kereget aja Siap doain Engga emang katanya Mano pengen mau main sinetron lagi atau enggak? Engga Well i don't ever say never Tapi untuk saat ini near future kayaknya enggak dulu Masih dalam usaha publishing dan tetep jadi relawan untuk jaan dan organisasi lain-lainnya Mano keren Salam buat Bani ya Ini ada mantan diri sahabat aku namanya Bani Si Noni gimana Noni tadi Udah lah udah gak usah lah udah lama-lama Hahaha mantan dia sama SMA pak SMA SMA Mano thank you Bobby Thank you so much Oh iya lo seumuran tadi ya Iya seumuran Ya mungkin ada kata-kata bijak kan nih buat Mano Hara yang jadi relawan Bobby Yosep yang apapun itu dia kejar Menurut gua sih bintang tamu kali ini bener-bener menginspirasi gua ya Mano Hara gokil Dia relawan Lu pengen jadi kayak Mano Hara tinggi cantik langsing Genda Maksudnya punter Hah capek gua Cepet nih Bobby juga menurut gua gokil banget Dia bener-bener tanggung jawab dan satu hal yang gua ambil dari sini adalah Semoga gua reguler Thank you guys Buat Vicky Presetio sekali lagi Oh iya Vicky Kita doakan selalu kuat Terutama keluarganya juga Keluarganya semoga kuat terus semangat terus Iya buat Vicky Vicky Gara-gara lu gak ada Dia seneng gantiin lu nih Vicky Tapi enggak lah kita doain buat Vicky Best of likes Banyak-banyak berdoa asik Gua yakin lu kuat Harus bisa hadepin Ya Pokoknya seluruh keluarga besar rokebos selalu doain Vicky Presetio Yes Karena Vicky adalah keluarga buat kita dan Yes Terima kasih Mano Hara, terima kasih Bobby Yosef Besok akan ada keluarga asik Ada Aurel yang lagi trending satu mau nyanyi Disini Oh iya Tau gak lu lagunya? Tau Yang mana? Abang Genda Bukan ya Pokoknya besok Anang, Asanti, Aurel, Azriel, Aurel semua datang kesini Besok jam 6 di Okebos Siapa Siapa